Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena teman saya bilang bahwa permintaan kita saat rosario tidak akan terkabul jika kita menggunakan rosario yang belum diberkati. Jawaban saya adalah tidak wajib. Mengapa? Karena rosario hanyalah sarana bagi kita untuk berdoa rosario. Dengan kata lain, rosario hanyalah alat bantu bagi kita untuk menghitung butir-butir puluhan rosario. Sehingga ketika Anda berdoa rosario dengan rosario yang diberkati atau tidak diberkati sama saja, tidak ada perbedaannya. Jadi sangatlah salah bila ada orang yang berkata bahwa doa rosariomu tidak akan terkabul karena kamu menggunakan rosario yang belum diberkati. Itu namanya ngarang, halu. Akan tetapi memang rosario perlu diberkati supaya umat memperlakukan rosario tersebut tidak seperti barang-barang pada umumnya, tetapi sarana yang membantu umat untuk berdoa dan mengarahkan diri kepada panggilan kesucian. Konkretnya adalah rosario perlu diberkati oleh imam agar rosario itu tidak diperlakukan seperti kalung biasa, supaya umat tidak memperlakukan. Rosario itu seperti kalung perhiasan, kalung emas, atau seperti kalung imitasi yang sesuka hatinya dilempar ke sana kemari. Gitu loh. Jadi rosario perlu diberkati supaya rosario itu memiliki nilai sakralitasnya. Sebab perlu Anda ketahui bahwa semua benda-benda rohani akan menjadi benda kudus setelah benda itu diberkati. Hal yang sama juga berlaku pada benda-benda rohani lainnya, seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, patung Santo Santa, salib, skapulir, gambar-gambar kudus, dan lain sebagainya. Benda-benda rohani ini perlu diberkati karena semua itu menjadi sarana bagi manusia untuk dekat kepada Tuhan dan juga sebagai sarana untuk doa. Jadi kalau memang ada kesempatan bagi Anda bertemu dengan Romo, silahkan minta beliau memberkatinya. Dan itu adalah tindakan yang mulia. Akan tetapi kalau memang Anda tidak bisa bertemu dengan Romo karena tempat Anda jauh sehingga sulit bertemu dengan Romo, ya pakai saja rosarionya, tidak masalah. Dan satu pecatatan yang wajib Anda tahu adalah orang yang bisa memberkati rosario hanyalah paus, uskub, imam, dan diakon. Lainnya tidak boleh, seperti bruder, frater, suster, prodiakon, atau asisten imam tidak boleh memberkati benda-benda suci termasuk rosario. Oleh karena itu, sahabat Santo Paulus, memang baik rosario itu diberkati sebelum dipakai, akan tetapi kalau tidak atau belum diberkati tidak berarti rosario tersebut tidak bisa dipakai dan tidak membantu devosi umat. Tidak seperti itu, rosario tetap bisa digunakan kok, entah itu sudah diberkati atau tidak. Begitu ya. Salam, sampai ketemu di episode selanjutnya.